Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Rudy Productions Malam ini saya akan memberi contoh kepada teman-teman cara mengikatnya jeruji pada rengke reo jadi teman-teman semua jangan salah paham menonton video saya ikuti terus ya video saya sampai selesai dan jangan lupa di subscribe, like, share ke sosmed teman-teman masing-masing yuk ikuti langkah awalnya cara pengikatan jeruji pada rengke reo nah sebelumnya mengikat teman-teman harus menyiapkan jarum kasur seperti ini nanti teman-teman itu harus menekuknya seperti ini ya biar nanti pengambilannya jerujinya itu biar enak dan biar teman-teman itu gak ribet cara mengikatnya yuk simak terus ya cara pengikatannya jangan disekit ya teman-teman biar teman-teman itu lebih paham nah teman-teman pertama-tama benang kasur ini ke jarum kasur ya nah seperti ini ya teman-teman nah seperti ini ya nanti teman-teman tarik benang kasur ini agak panjang begitu ya lalu dipotong sama cutter atau pisau ya nah dipotong seperti ini ya sisanya simpan dulu teman-teman ini harus cara pengambilnya seperti ini ya soalnya kalau jeruji ini ada di bawah rengke jadi pengambilnya seperti ini agak ribet jadi pengambilnya cuma tinggal nyantolin ini aja ya seperti ini ya teman-teman nah nah begini ya ini cara pengikatan jeruji ya nah ke awalnya cara mengikatnya seperti ini ya teman-teman pertama mengikat nah karena saya tadi sudah di garis-garis entah isi berapa jeruji nya rengke ini saya sudah saya sudah masih garis nah begini ya teman-teman jadi pengambilannya benangnya itu gak ribet ya nah seperti ini ini teman-teman biar tahu cara pengikatannya ya nah seperti ini ini langsung masukkan disini lagi terus tarik lagi nah seperti ini langsung masukkan disini lagi ya nah ini saya cuma memberi contoh aja kepada teman-teman semua yang belum paham membuat rengke log teman-teman harus usahain menang gasur yang seperti ini ya biar agak kuat sudah ya teman-teman ini ikatannya cuma tiga kali sebenarnya dikasih empat gak masalah yang penting hasilnya bagus karena ini kalau dikasih empat nanti misal putus satu gak mungkin larinya ke atas misal putus di bawah gak mungkin lari kesini soalnya ikatannya ada tiga ya jadi teman-teman yang baru pemula harus pahami dulu video ini ya seperti ini ya bentuknya nah nah kita dulu ya ini nah jaraknya itu harus agak rapat ya teman-teman biar hasilnya itu bagus nah seperti ini nah seperti ini ya teman-teman agak rapat pokoknya nah setelah ini 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 masukkan lagi disini ya seperti ini ya nah seperti ini ya pengukutan itu harus bagus ya teman-teman biar menggunakan semua nah nah ini langsung masukkan disini ya seperti ini mengikatnya harus nariknya harus beton namanya harus kuat ya teman-teman nariknya harus kuat supaya jeruji ini tidak goyang gitu ya nah seperti ini ya teman-teman mengikatnya seperti ini ini ambil lagi satu ini ini ngeketnya seperti ini biar teman-teman ini itu paham cara mengikat jeruji ini nah pokoknya ini intinya kalau pulang rapat ini tarik ke bawah ya supaya rapat jadi pemasangan itu biar kelihatannya itu rapi ya seperti ini ini cara pengikatan jiroji ini nanti yang setelah di ikat di tengah nanti langsung pinggirnya ini juga di ikat ya sampai ujung sin ujung atas mulai dari bawah sampai ke ujung atas sana ya jadi rengkek ini karena belum selesai saya cuma memberi contoh aja kepada teman-teman semua cara mengikat jiroji ini pada rengkek reok karena jirojinya belum ada ya teman-teman ini cuma sebagai contoh aja kepada teman-teman semua yang baru pengguna pembuatan rengkek reok nah seperti ini ya teman-teman ini nariknya teman-teman itu harus kuat ya seperti ini biar kelihatannya itu bagus nah seperti tadi itu ya teman-teman cara mengikatnya jiroji pada rengkek reok jadi teman-teman yang baru pemulai yang kurang paham cara pembuatan rengkek reok seperti tadi itulah cara-caranya mengikat jiroji pada rengkek reok dan teman-teman semua yang belum subscribe di subscribe dulu ya channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya atau like share cukup disini aja ya teman-teman video saya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dari kota probolinggo selamat menikmati selamat menikmati